Gue Aleta Greslin Kata orang-orang hidup gue sangat sempurna Gue punya segalanya di usia muda Gak pernah dikekang dan bebas ngakuin apapun yang gue mau Tapi gue serasa kayak gak punya orang tua Iya, gue akui gue emang kurang bersyukur Yang lain bisa kumpul lengkap barang keluarga mereka Sedangkan gue harus usah payah dapetin juara umum Biar nyokap gue nautis gue Kemana bokap gue? Dia sibuk sama selingkuhannya Gue emang selalu bikin onar di sekolah Makanya mereka selalu menganggap gue rubah disini Tapi harusnya mereka sedih diri Sekolah yang mereka tempat ini nih, milik siapa sekarang? Milik urga gue Satu Dua Surprise Thank you Kok Jigong lo bau balang sih anjir? Iya lah Kan kami impis makan ayam untuk prek kan Sorry ya Kan tadi gue udah bilang gue mau ke kamar main dulu sikat gigi Eh lo malah maksa gue kesini Kalian kayak apa aja deh Entah lo kan masih lama Giliran ulang tahun gue aja ngucapinnya pada telat Lo cemburu sama gue Haa bacat lo Alice Bilang aja lo iri Emang kemarin pas gue sama Alice Lo tahu lo juga mengucapin Lo juga sibuk mulu kali Kan katanya lo pengusaha muda Lo mana tau kalau teman lo lagi ulang tahun Giliran ulang tahun diucapin kealitigit ngamuk Emang ada-ada aja klakuan aku enak terus satu ini Jangan Jangan iri Jangan iri Jangan iri Jangan iri Al 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 Tuh apa bukan Al Sorry ya Al Nih nih Pakai sabut tangan gue aja Al Aduh maafin gue ya Gue gak sengaja tadi gue gak liat Apa iya Gak liat apa pura-pura gak liat Tapi gue emang beneran gak liat Al Harusnya tadi lo jangan berdiri disitu Makanya kok jalan tuh pake mata Suka-suka gue dong gue mau berdiri dimana aja Oh apa jangan-jangan lo iri karena gue juara umum buat ini Makanya lo mau mempermalukan gue di depan semua orang Ya Mana ada gue iri Gue gak pernah iri sama siapapun Lagian lo bisa juara umum juga pasti pake cara curang kan Semua orang juga tau kali kalau sifat lo itu gak secantik wajah lo Kalau nyokap lo bukan kepala sokongan lo bisa apa Ngejuara umum atau enggak tuh gak ngefek buat hidup gue Lo pasti lupa ya Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjuk Lo lagi ngeritain pengalaman lo apa gimana Buktiin coba kalau gue curang Curang dimana gue Ternyata lo tuh sama aja ya kayak nyokap lo Sama-sama gak tau diri Bener-bener lo ya Udah gak usah didengerin Dia tuh emang kayak gitu Padahal kan jelas-jelas lo gak sengaja tadi Mentang-mentang nyokapnya kepala sekolah jadi seenaknya selalu ngerti lain Gue duluan boleh gak Soalnya cowok gue mau ketemuan sebentar Ah iya Halo sayang ada apa Lancar kan belajarnya Mah cariin Caca guru les yang paling mahal di kota ini Pokoknya Caca gak mau kalah dari Aleta mah Pokoknya Caca harus dapet juara umum bulan depan Caca gak mau tau Caca juga anak papa Caca mau semua yang Aleta punya mah Bisa gak sih lo tuh dewasa dikit Sikap lo keterlaluan banget tau gak Apa susahnya sih lo memaklumi dia Tadi udah minta maaf duluan loh Iya kalo dia beneran sengaja Kalo gak Malah harusnya Allah yang minta maaf Al Gue gak bakal minta maaf soal sikap gue tadi Kalo dia kesinggung ya bodoh amat Gak peduli gue Iya tapi tuh mah kenyataan woy Caca itu sifatnya gak beda jauh dari maknya Gak salah sih kalo Al segitu bencinya sama dia Ini mah bukan naga lagi tapi emang iya Selingkuhan kok minta skin elite Caca itu tampang aja bolos tapi kelakuan kayak dajal Soalnya gue liat sendiri dia curang waktu hujan kemarin Pasti dia kesel deh karena biasanya kan dia yang juara umum Tapi harus akui kalo Caca itu memang hebat Dan dia gak cuma modal tampang cuy Meskipun status dia yang cuma anak dari hasil peselingkuhan bokapnya Aleta Tapi dia punya kedudukan yang sama disini Lagian buat apa cantik kalo punya pemikiran kayak Al Percuma aja perawatan ke klinik sampe berjuta-juta kalo sikap kalian kayak gini Cantik itu bukan segalanya Orang-orang menilai kalian dari hati Kalo gue sih cukup natural aja ya biar gak berlebihan Gue juga gak peduli sama kecantikan wajah terus kekayaan gitu yang penting hati Alah baca gue li sepantesan lu burik Lah emang iya kan Emang apa yang salah dari kata-kata gue Emang cuma gue yang begini Awas aja kalo lo pergi ke klinik Tau nih wajar kali kalo semua cowok pengen jadi cantik Coba deh lo pergi ke klinik sekali aja barang kami Pasti lo bakal ketagihan Ya emang bagus sih natural Tapi yang namanya manusia pasti gak akan ada kata puas Soalnya di negara konoha ini semuanya diukur dari kecantikan Popularitas dan uang Orang-orang bakal salut sama lo kalo lo punya semua itu Dan begitu pun sebaliknya Lo cantik lo aman say Liat lo sekolah dimana sekarang Apa yang kita pelajari semua disini tentang seni Acting Nari Main musik Nyanyi Masih mau bilang gak perlu cantik Kalo lo gak cantik gak bakal ada yang mau liat lo perform Cantik yang gue maksud disini bukan berarti lo harus punya wajah spek bedadari ya Tapi lo harus bisa menyesuaikan dengan tempat lah Bukan sok-sokan gak perlu jadi cantik Masih bilang gak peduli sama lo aja Lo gak kerasin si Axel juga karena ganteng kan Kalo dia kayak opet Emang lo mau Anjir Tau dari mana dia kalo gue suka sama Axel Emang manusia mana sih yang gak butuh semua itu Liz Kalo lo punya semua privilege yang gue milik sekarang Yakin lo gak bakal jadi gue yang kedua Hmm Oh iya satu lagi Sekali lagi lo ngomong seakan-akan lo paling tau kisah dari keluarga gue Gue tendang lo dari sini Mohon maaf ya pak sudah merepotkan bapak-bapak Saya janji lain kali saya akan mengecek lagi murid-murid saya Agar kejadian serupa gak terulang lagi Jadi anak ini ikut tawuran dimana ya pak? Di jalan cenderawasi pak Tapi bukan cuma tawuran aja sih pak Dia juga ngambil dompet sama hp anak-anak yang lagi tawuran disana Tapi kalau tenang saja saya kurang duit aja Oh gitu Baik pak Sekali lagi terima kasih ya pak Maaf sekali sudah mengganggu wakunya Sama-sama Kami permisi ya pak Oh iya silahkan silahkan Kamu lagi kamu lagi Duduk Jadi begini pak Kami sebagai pihak sekolah Merasa sudah tidak sanggup lagi mengajar cucu anda Cucu anda ini sudah cukup meresahkan hari-hari saya pak Kemarin ikut bapak liar Sekarang ikut tawuran Kemarin-kemarin dia jadi preman malah kinanak-anak di pintu gerbang loh Ikut pelajaran juga cuma formalitas Jadi mulai hari ini Kais saya pulangkan lagi ke bapak Semua berkas-berkasnya sudah saya siapkan kok Bapak tinggal tanda tangan aja nanti Yes Dasar Apa tidak bisa dipertimbangkan lagi ya pak Aduh saya mohon maaf ya pak Tapi apa yang sudah dilakukan cucu anda ini memang sudah kelewatan Dia ikut tawuran berkali-kali loh pak Dia juga gak memihak pihak manapun alias netral Mungkin saja dia memang gak mau sekolah disini pak Permisi tuan muda Tuan Harry mencari anda Suruh nunggu bentar bi Bilang aja saya masih mandi Baik tuan Kamu sekolah disini minggu depan Untung masih ada sekolah yang mau nerima kamu Gara-gara ulahmu itu Banyak sekolah yang blacklist namamu Sekolah mana lagi nih kak Kalo bukan Sakura Art School kak gak mau Semua temen kak disana kak Mau kakek masukin ke sekolah manapun Kak bakal tetep bikin ulah sampai dikeluarkan dari sekolah Mau jadi apa kamu sekolah disana Kamu itu calon penerus perusahaan Kakek gak setuju kalo kamu mau jadi aktor Ada yang mudah ngapain nyari yang susah Emang gak cukup apa-apa aja yang ngurus perusahaan Kakek gak mau jadi kayak mereka kakek Kalo kakek mau kakek sekolah disini Suruh mereka pulang Udah enam bulan gak inget rumah Kakek juga jual motor kesayangan kakek kan Balikin dulu motor kakek Nanti sore kakek mau ke balapan soalnya Oh gak ada balapan-balapan Kakek pot Imo kalo kamu ikut geng-geng gak jelas Anjir diapa ini pintu gue Kak Bukain pintunya kakek Emang kakek monyet dikurung segala Gak ada balapan Gak ada keluar rumah Hari ini kamu tetep stay di kamar Main game aja sana sama mata Yaelah kakek Kakek itu anak cowok loh kakek Emang kakek gak takut kakek digodain janda Yang kasing-kasing masuk kesini Janda matamu Oh yaudah Gue dobrak aja pintunya Dobrak aja Kalo kamu gak mau sekolah disana Sana usaha sendiri Jangan liputin kakek Kakek kamu bisa aja tanpa kakek Oke Kakek bakal usaha sendiri Kira gue blow on gak bisa lewat jendela Mending kabur aja kalo kayak gini Gue bisa tinggal di hotel Makan enak Balapan tiap hari Terus gue juga bakal daftar di sekolah Yang gue mau Lah Semua kartu gue dipekuin sepake Anjir gue beneran dibikin kismin kayaknya Woy Ray Gue izin tinggal di markas buat sementara ya Disana aman kan Kenapa Lo minggah dari rumah lagi Kakek lo pasti makin pinter sekarang Kalo lo tau sih Kuncinya di rumah lo kan Gue ambil abis ini Emang lo mau ngapain dulu woy Merampok berangkas kakek gue Ya kali gue keluar dari rumah gak bawa duit Kakek bisa anjir Masa ganteng-ganteng gue kek Meskipun semua kartu gue dipekuin sama kakek Bukan jadi alasan buat gue gak bagang duit Selama berangkas ini passwordnya belum diganti Gue masih bisa ngambil sepuas gue Mau kemana tuan Kayaknya berat banget itu tes Halah kalo mau minta jata bilang aja Mersiuk berapa loh Itu bocah bener-bener di luar nulur Nurun siapa dia Udah biarin aja dia keluar Kita liat aja apa yang bakal dilakuin bocah tengil itu di luar sana Tapi kirim orang buat ngikutin dia dari jauh Meskipun dia kelewatan Saya tetep khawatir kalo ada apa-apa sama cucu ke sayang saya Baik tuan Kok tungguin gak ada yang ngikutin gue? Oh bodo amat lah Lo jadi pindah ke sebuah gue men? Kapan? Bacot gue baru aja kabur anjir Udah lo tanyain aja gue kapan pindah Kalau lo mau pindah langsung ke sekolah gue Gak aja Soalnya sekarang lagi ada cara pergi maan Kebetulan pimpinan sekolah gue ini susah ditemui men Kalau besok-besok takutnya gak ketemu sama lo Yaudah gue otw dari rumah Yoi gue tunggu di parkiran ya Maaf ya Tapi saya gak bisa terima kamu jadi murid baru di sekolah ini Baru masuk kelas 10 saja kamu sudah dikeluarin dari 3 sekolah sekaligus Tahun ajaran baru baru jalan 3 bulan loh Jadi setiap bulan kamu dikeluarin dari sekolah Betul? Terus sekarang kamu kesini juga tanpa izin dari orang tua kan? Nanti kakek saya bakal izinin kok bu Coba ibu liat dulu prestasi saya Saya pernah ikut teater juga loh Buat mewakilin sekolah sampai luar negeri Saya dikeluarin dari sekolah soalnya saya emang gak niat Niatnya saya pengen kesini bu Tapi saya dipaksa sekolah di sekolah umum Iya saya tau Tapi saya tidak bisa menerima siswa baru tanpa pengetahuan dan bersetujuan orang tua Sebelum kamu datang kesini Kakek kamu sudah menghubungi saya lebih dulu Beliau juga berani bayar saya mahal loh buat nangsiatin kamu Loh kakek saya itu memang berdoa yang sandal bu Dia juga raja prank Ibu belum tau aja karakter kakek saya Jadi tolong terima saya jadi murid baru disini bu Saya janji saya bakal jadi murid yang baik Saya gak bakal bikin ulah disini bu Saya mohon Abis bayar berapa sih kakek? Mentang-mentang punya duit jadi seenaknya Emang gue boneka di kakang-kakang dulu Woy Woy tolong woy Saat kamu pertama kali melihat korban Kira-kira ada gak orang di atas atap? Saya ingat saya gak ada pak Saya gak liat siapa-siapa Soalnya waktu itu saya cuma fokus nolongin dia Oke terima kasih ya atas keterangannya Bisa jadi dia memang sengaja terjun dari sana Mungkin karena persaingan di sekolah itu Kenapa kamu ngelakuin ini sayang? Maafin mama ya Mama lupa kalau kamu juga butuh perhatian mama Bagaimana kondisinya anak saya dok? Anak anda mengalami koma Kondisinya lumayan parah bu Beberapa tulang rusuknya retak Saya mohon maaf ya bu Dia juga kehilangan penglihatannya Benturan itu sangat keras Jadi sangat wajar kalau nanti dia akan lupa Dengan beberapa memori yang pernah dia lakukan sebelum kejadian itu Tapi anak saya bisa sembuh kan dok? Bisa kayak dulu lagi kan dok? Kalau soal itu berdoa saja ya bu Semoga dia cepat sadar Kamu pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk sembuhan Aleta Untuk pemulihan tulangnya bisa sampai tiga bulan Kalau untuk matanya hanya bisa lewat dorong mata Saya permisi ya bu Sabar ya bu Anak ibu pasti sembuh kok Makasih ya Untung ada kamu Kalau telat sedikit saja mungkin anak saya gak akan ketolong Oh iya Kamu masih minat sekolah di sekolah saya Saya akan usahakan supaya kamu bisa masuk ke sekolah saya Seriusan bu Biar saya ngomong sama kakek kamu nanti ya Kapan sih lo sadar Al? Lo gak capek apa tiduran mulu Dia malah denger lo ngomong apa kes Tapi ini udah tiga bulan loh woy Kaman dia tidurnya Ma Mama Alhamdulillah lo udah sadar Al Bentar gue panggilin dokter ya Kok gelap? Ini gue Ailis Lo gak bisa inget gue Gue gak bisa liat kalian Gue kenapa? Sabar ya Al Lo tenang aja Gue ada disini Kok sama lo? Lo tenang aja ya Kalau begitu ibu temui sahaja saya di kantor ya Jangan lupa bawa semua bukti yang ibu temukan di lokasi kejadian Saya tunggu ya bu Biar anak ibu dapat keadilan Baik Habis ini saya langsung ke sana kok Sekali lagi terima kasih ya pak Iya sama-sama ibu Saya tunggu ya bu Siapa itu? Halo? Halo Tante ini Ailis Ali tuh udah siuman kan Alhamdulillah Yaudah Tante ke sana sekarang Tolong jagain bentar ya Baik kan Gue sama Casey besti lo di sekolah Al Sebenernya masih ada satu lagi sih Namanya Lizzy Cuma dia sibuk Soalnya dia tuh buksa muda Kita semua sekolah di Sakura Art School Yang kita belajar di sekolah itu Kayak acting Nari Main musik Dan lo dulu tuh populer banget di sekolah Al Lo paling suka pelajaran nari sama acting Lo tenang aja Kita semua bakal bantu Biar ingatan lo cepat pulih Kita bakal ceritain apa aja kebiasaan lo dulu Nah kita nongkrong disini aja ya Disini udaranya lebih sejuk Kalau di kamar terus nanti lo pengat Anginnya kenceng banget Kita di atas gedung ya Iya kita di atas gedung kok Kenapa Al? Gak apa Oh my god Lo udah liat postingan terbarunya si Lizzy belum? Udah Ini cantik kan? Iya kan? Gila dia sekarang glow up banget coy Liat deh Al Kayaknya bukan dia kan? Katanya gak mau ke salon Gak mau skin carean Cukup pakai air wudu aja Minum air wudu sendiri gak malu apa? Dia mana bisa liat dong Iya ya Aduh maaf ya Al Gue lupa Sendin lo ikut gue Mau lah apa sih? Mau Al tambah sedih Dia udah cukup terpurus sama kondisinya dia yang sekarang Kes Ai Kita udah kenal Ata udah lama Dia gak mungkin ngelakuin hal sebodoh itu Al secil itu woy Pasti ada orang yang dorong dia Apa jangan-jangan ini nyazap buat dia Soalnya dia kan emang suka jalan sama anak-anak yang lain Nanti Nanti kita tanya kalau dia udah sembuh Kalau sekarang dia masih trauma Kes Dia juga gak inget kejadian malam itu Bisa juga dia emang sengaja ngelakuin itu Supaya bokap sama nyokapnya notice dia Bokapnya Aletha kan lebih milih tinggal sama nyokapnya Caca Daripada nyokapnya dia Aletha gak dapet kasih sayang Makanya dia selalu ngelakuin hal-hal yang luar nalar Dia udah dapet juara umum loh Tapi nyokapnya juga gak peduli sama dia Kita gak tau apa yang ada di pikirannya Aletha Kes Loh liat dia sekarang Kayak berubah Kayak bukan Aletha yang dulu kita kenal Kayak lebih kalem gak sih? Apa jangan-jangan dia punya kepribadian ganda? Itu karena dia gak inget aja apa yang bikin dia sakit hati Ya tunggu aja sampe ingetannya dia balik Pasti balik lagi ke setelan pabrik Dia cuma gak inget aja kejadian malam itu Kalau bener ada yang dorong dia Wah dicincang abis tuh orang Kata mereka gue sekolah di sekolah seni kan? Tapi kalau begini gimana caranya gue sekolah? Gimana gue ngajar cita-cita gue? Gimana gue nyesuaikan diri nanti sama yang lain? Rangkaya gue mana bisa nari? Entah gue sejahat apa dulu Sampai ada orang yang ngelakain gue Itu artinya sikap gue yang salah Emang harusnya gue pilih sekalian Beri semua orang gak repot sama gue Eh jadi ini bukan di atas gedung ya? Udah gila Kalau mau mati jangan disini Lo mau tempat ini jadi angker Emang seberat apa sih hidup lo Sampai lo punya pemikiran catah kayak gini? Lo siapa? Turunin gue Ini hidup gue Suka-suka gue dong Ya coba aja turunin kalau bisa Ihh turunin gue Anak! Kalau bisa dari situ? Oh lo berdua temannya dia Jagain nih temen lo Usahin gue aja Yaudah uuduan Allah jagain tuh temen lo Nokap gue belum dateng ya Al Lo kenal tujuan dari mana? Kok gue gak pernah liat? Gue juga gak pernah cerita sama gue Gue juga mau kali ya lo temennya Nah Gue juga gak tau dia siapa Kan gue amnesia Tapi dia manggil lo pake nama Al Berarti dia kenal sama lo Dari kemarin gue liat dia mudah-mudahan murah Tau dia rumah sakit ini Seriusan lo gak kenal Kok kayak kenal ya? Bisa gak jelaser dikit gak? Udah mentok gue Ketelakan dimana nih sus? Boleh gak? Saya minta tolong sama kamu Minta tolong apa ya tan? Kalau gitu saya panggilin anak tante dulu ya Aleta harus tau kondisi tante yang sekarang Jangan Tolong rahasia kenindari Aleta Saya mohon Tapi dia nanyain tante terus tan Kalau dia tanya bilang aja saya nyusul papanya di Jepang Saya gak mau anak itu semakin terpuruk liat kondisi yang sekarang Dia masih masa penyembuhan Kata dokter dia belum boleh mikir yang berat-berat Alet itu cuma punya saya Karena papanya sibuk selingkuh sama perempuan lain Boleh ya saya titip anak saya? Saya janji gak akan lama kok Kenapa gak titip sama temen-temen ceweknya aja tan? Mereka lebih deket dan udah kena lama Demi keselamatan Aleta Saya memutuskan buat gak percaya sama siapapun yang deket dengan anak saya Tapi saya yakin kamu orang baik Tolong jaga anak saya ya Saya mohon Ma Mama udah dateng Kata Casey mama suka ajak Al makan pecelele loh Katanya itu makanan kesukaan mama Makan di luar aja yuk Nyokap lo gak bisa dateng Gue yang bakal nemenin lo mulai sekarang Lo siapa? Lo cowok yang tadi ya? Lo ngapain masuk kamar gue? Sorry gue harus boang sama lo Al Gue pengacara nyokap lo Nyokap lo nitipin lo sama gue karena beliau ada urusan Kata beliau lo udah biasa ditinggal sendirian Lo bisa kan urus diri lo sendiri Gue bakal dampingin lo disini Malam ini lo dapet donor mata dari seseorang Jadi siapin diri lo karena nanti malam lo bakal operasi lagi Yang bener Tapi mama bakalan pulang kan om? Anjir bisa-bisanya gue dipanggil om Pasti Dia pasti pulang kok Mang banget kasih lo Al Semoga aja nyokap lo gak nang-nang apa Dan semoga aja disaat lo udah sembuh Nyokap lo juga ikutan sembuh Tapi kalo semisal belum sembuh juga Gue janji gue bakal jalain lo Coba buka matanya pelan-pelan ya Pelan-pelan aja Nah udah bisa liat dengan jelas kan? Lo bisa liat kita kan Al? Eh Ya sudah kalo gitu saya permisi dulu ya Sampai kapan gue begini? Gara-gara cewek ini gue jadi gak bisa bebas Gak bisa ikut ngumpul bareng geng gue Gak bisa ikut balapan Nyokap Al belum sadar-sadar lagi habis operasi kemarin Harus bikin alasan apalagi gue biar Al gak curiga Dia siapa? Apa dia pengacaranya mamanya yang nemenin gue dari kemarin? Kayak seumuran gue ya? Bapak mau nungguin mama saya ya? Kok mama saya gak dateng-dateng sih? Gue yang bakalan ntarin lo pulang Nyokap lo udah nitipin lo sama gue Lo bohong ya? Mana ada mama-mama di dunia ini yang gak sepuluh diri tuh sama anaknya? Gue udah curiga dari awal kalo lo tuh bukan pengacara nyokap gue Lo siapa? Huh? Gue bakal telepon nyokap gue liat aja loh Sekarang lo pikir deh kenapa lo lompat waktu itu Ya karena lo kurang kasih sayang Gue udah bilang kan Nyokap lo nitipin lo sama gue Cepetan ya pulang Lo mau nyulik gue? Jangan harap gue mau pergi sama lo Ya aku mau nyulik lo Gara-gara lo duit gue dari hasilnya Oloh berangkas kakek gue jadi menipis Waktu gue jadi habis buat nungguin lo di rumah sakit Gue gak bisa ikut balapan Gak bisa pergi party Gak bisa ngajak galan Gebetan-gebetan gue Terus sekarang gue gak ada duit Jadi gue mau nyulik lo buat minta tebusan ke nyokap lo Kau puas lo Cesar cowok gila Mah tolongin Alma Ada orang yang mau nyulik Alma Masa dia gak aku nganggung jadi pengacaranya Mama sih? Betul Kalau mau anda-anda selamat Cepat transfer uang karak-kering saya 50 juta sekarang juga sebagai tebusan Enak aja 50 juta murah banget gue Yaudah 5M Nah gitu dong Enak aja 50 juta Nanti duitnya kita bagi dua Soal sendiri Mama gak mau dateng waktu gue sakit Kok Vian gue cintang satu ya? Apa nomor Mama bukan yang ini? Kok perasaan gue gak enak? Takut banget kok gak ada apa-apa sama Mama Ayah lo sudah pulang lagi Percuma aja lo ngirim Vian sampe mulut lo berbusa Dia gak bakal bales Al Gue kan lo udah bilang Nyokap lo nitipin lo sama gue Kalau gue emang ada niatan jahat sama lo Udah dari kemarin-kemarin kali waktu lo gak bisa liat Nyokap lo nyusul bokap lo di Jepang Katanya bokap lo sakit disana Sakitnya lebih parah dari lo Jadi lo harus bisa memaklumi Eh tungguin woy Lo tau apa soal keluarga gue? Dari mana lo tau kalau bokap gue di Jepang? Woy jawab Nyokap lo sendirilah yang bilang sama gue Lagian buat apa gue nyulik lo Nambah beban gue aja Lo masuk mobil gue Gue anterin lo pulang Habis itu selesai Kita udah gak ada urusan lagi oke? Enggak Gue gak percaya Kalau emang bener nyokap gue nitipin gue sama lo Kalau gitu gue mau ngomong sama nyokap gue Telefonin gue sama nyokap gue Gak bisa Gue udah janji sama nyokap lo Lo nekat banget soalnya Kan lo itu mencurigakan Hei Lo ngapain disini? Ehm Dia siapa? Oh dia tem Musuh gue Ah syukur deh kalau gitu Untung kalian gak deket Pasti cewek ini crushnya dia Oh jadi gitu Sekarang lo gak mau mengakui gue Karena di depan lo ada mbak-mbak ini Hah? Mampus kan lo Habis ini gebetan lo bakal jauhin lo selama-lamanya Gampang aja sih Kalau lo mau gue bujuk dia Kasih tau dimana nyokap gue Enggak Gue udah janji sama nyokap lo Iya lo kan udah janji sama nyokap gue Buat nikahin gue Meskipun kami baru jadian 2 menit yang lalu Tapi dia udah sering nginip di rumah gue tau gak? Apalagi seminggu ini Dia flow sama gue terus loh 24 jam Gimana gue gak paper coba? Tapi kalau gak dianggap gini tuh Rasanya sakit woy Dia cuma bercanda kok Jangan bilang sama kakek ya Tapi dia bener bukan siapa-siapa lo kan? Pokoknya lo jangan bilang sama kakek Nanti dia bisa salah paham Berdoaannya Hih coi itu siapa sih? Gue harus bilang sama kakek Pokoknya kayak gak boleh deket sama coi lain Halo, siapa ya? Ini Vio kek Kakek gak save nomornya Vio ya? Ngapain lo masuk mobil gue? Katanya gak mau gue anterin Ya gue ngikut lah Selama lo gak mau ngasih tau dimana nyokap gue Gue bakal terus ngikutin lo kemanapun lo pergi Udah deh cepet lo kasih tau dimana nyokap gue Atau gue bakal hancurin semua hubungan lo sama gebetan-gebetan lo itu Yaudah hancurin aja Ya ampun lo itu tinggal ngasih nomor handphone nyokap gue Habis itu selesai Emang lo mau semua gebetan lo itu nungguin kabar dari lo? Cowok kok gak effort? Effort gue cuma buat cewek yang gue suka Jadi lo gak ada rasa gitu sama mereka? Gak mungkin sih Yang tadi aja cantik gitu Gue mah cuma have fun aja sama mereka Atau gak ada satupun yang gue pacarin Lagian kan kita udah jadi ya 2 menit yang lalu Jadi lo gak butuh mereka lagi Besar buaya Gue cuma bercanda ya Lo ngerti jokes gak sih? Pinter Lo jangan baper sama gue Pokoknya harus gue duluan yang suka Gue bakal anterin lo pulang Abis itu lo bisa istirahat di rumah Mending lo anterin gue ke nyokap gue Gak bisa sayang Besok ya Anjir merinding gue dipanggil sayang Pasti gak cuma gue doang yang ngikutin ya kan? Mending gue dengerin musik daripada dengerin lo ngoceh Nih Mobilnya masih di depan Widih Cewe mana lagi nih? Terus yang kemarin-kemarin tuh apa kabar men? Kok gue kayak gak asing yang mencewek? Dia temen gue Alah yang bener Temen apa demen? Lo mah kebaca banget bro Serah lo lah Oh iya Kayaknya gue udah gak bisa ikut balapan lo sekarang Duh Kenapa? Ya gak apa-apa capek aja gue pengen istirahat Mungkin gue bakal aktif lagi bulan depan Serah key-yakin gak inget umur? Apa lo liat-liat? Macem-macem gue rontokin biji lo ya Oh menarik Al Sayang banget Anjir Gangnya David ngajak taruhan Lumayan loh duitnya Yakin lo gak ikut? Enggak Buka aja Yaudah gak masak Yaudah gak masak Yaudah cap Didapet gak ada kumpul dimana dia Tempat biasa Bener juga Semenjak kenal alet aku jadi jarang Kumpul sama mereka Halo ikut gue Eh kenapa? Gebrakan macem apa ya? Sepertinya mereka berdua memang sangat dekat Tuhan Tuhan muda juga kelihatan sangat peduli dengan gadis itu Menurut informasi yang saya dapat Bahkan sebagian biaya rumah sakit gadis itu juga Tuhan muda yang bayar Bagus Kau terus apa sih dia? Gak usang kepecah itu sudah diwasa sekarang Aku melihat banyak sekali perubahan dia hari ini Dia jadi jarang ikut balapan-balapan Terus kelihatan lebih mandiri juga Berarti bener apa yang dibilang Fio tadi sore Kalo gitu setujui semua berkas pindah sekolah Kai Aku setuju dia pindah sekolah yang sama dengan gadis itu Kau soal jadi penerus perusahaan mah gampang Aku bisa memanfaatkan gadis itu agar Kai mau ikut setambahan Dia mah gak beda jauh dari bapaknya Kau dia sudah bucin Bakal lebih gampang atur dia nanti Toh ini juga buat kebahagiaan dia Mana ada kakek-kakek yang menjerungiskan cucunya Baik Tuhan Saya akan menghubungi pihak sekolah dulu biar berkerasi cepat di proses Lo jangan gila-gila Kege Orang-orang bisa mikir yang enggak Kalo kemarin gue udah nolongin lo Sekarang lo harus nolongin gue Ya tapi gak usah sedeket ini bisa gak? Kenapa emang? Lo salting Aduh Lo jangan kurang ajar ya? Suara lo ketua anjir pengalaman gue bisa denger Ayo ikut gue Oh iya tolong cari tau juga dimana dia tinggal sekarang Malah bengong Ayo naik Gak mau Gue udah gak bisa ikut lo lagi Makin lama lo makin keterlaluan sama gue Kenapa sih lo masih salting gara-gara tadi? Lo mau pelang sendiri nih ceritanya? Lo aja gak inget lo malu sebelah mana Gue bisa telepon temen gue kali? Handphone lo ada di koper kan? Lo lupa koper mau di bakasi mobil gue? Eh siang Langsung aja ya cipak gue Lo pikir gue tukang ojek? Haa Pegangan? Oh gak mau Yaudah tapi jangan salahin gue kalo lo jatuh ya Lo pasti kangen nyokap lo ya? Tapi kalo lo nyusul nyokap lo sekarang Jangan ada lo gak sembuh-sembuh Gue udah sembuh kok Belum Kata dokter lo belum beli sepenuhnya Lo juga masih harus lalat jalan Nyokap lo khawatir di kondisi lo yang kayak gini Lo bakal nekat misalnya dia Emang gak sepenuhi itu ya nyokap gue sama gue? Lo harus bisa ngertiin nyokap lo Dia egois Meskipun kayak gitu Tapi dia masih punya waktu kan buat lo Lo masih ketemu dia tiap hari Lo harusnya bersyukur nyokap lo sayang sama lo Orang tua gue lengkap Tapi gue gak pernah ditemenin dari kecil Cuma ada kakek karena bokap nyokap gue gelak kerja Malah jadi curhat Kok rumah gue jauh banget? Ini pernah jalan ke rumah gue? Lo gak lagi bohongin gue kan? Dit gue udah menipis Lo liat kan tadi mobil gue dibawa sama temen gue Sekarang gue udah punya apa-apa Dari awal lo harusnya paham al siapa gue Kalau gak menguntungkan buat gue buat apa Gue mau ngejual lo ke om-om pecelele Apa? Gak mau gue Ngepikir gue coba apaan? Telat al Gue udah janjian sama om-om itu Dan larunya lo Al gue gak mau turunin gue Iya lo beneran mau jual gue Sakit jiwa Ayo turun Gak mau Tampang doang galak Tapi gampang digibulin Lo lapor kan? Dari tadi perut lo bunyi mulu Katanya lo pengen makan pecelele Ya kali ngajak cewek jalan pulang ke laporan Malu dong Tungguin woy Hah? Jadi pertama kalinya lo makan beginian? Bukan pertama kali Gue juga pernah makan penyetan woy Tapi eksperienis yang makan di pinggir jalan kayak gini baru kali ini Soalnya gue gak boleh makan sembarangan sama kakek Segitunya banget Makan di pinggir jalan kayak gini gak bikin lo mate kali Kalo dari lokasi yang dikasih sama temen lo benerin rumah lo Yaudah sana masuk Besok pagi gue esing lagi Ngapain? Ya gak apa-apa Bayan aja Emang gak boleh ya? Besok kan masih libur Emang lo gak mau ketemu sama cewek-cewek lo itu? Gue gak mau jadi beban lo Daripada lo balik-balik kesini Lo kasih aja nomor handphone nyokap gue Terus beres Lo bisa hidup dengan tenang dan gak perlu terbebani sama gue Gue janji Gue bakal nunggu nyokap gue disini dan fokus sama kesehatan gue Gue gak bakal nekat kok Tapi gue lebih suka lo jadi beban gue Gimana dong? Lagian gue udah janji sama nyokap lo Cowok itu yang dipegang kata-katanya Sebenernya anaknya gue apa lo sih? Oh iya Makasih udah anterin gue pulang Gue gak tau sebelumnya kita udah kenal atau belum Tapi gue gak tau siapa nama lo Masa lo gue panggil kupret? Kan gak enak Kay dan karendro Panggil aja kay Tuhku Hanaれていても Mewu tojireba Hora kokoro Asoba ni iru All my loves for you Nothing left to lose Darie yo ri mo Ai to Imi o Chika nao Shittainu kara Terima kasih telah menonton!